Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Buniza pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan Untuk materi kali ini akan saya jelaskan pada video berikut ini Selamat menyaksikan Prakarya dan kewirausahaan kelas Pulipa dan IPS Perhitungan biaya makanan awetan dari bahan abadi Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap yaitu listrik, air, penyusutan alat ataupun gedung dan lain-lain Serta biaya tidak tetap yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja dan overhead Bahan baku dapat terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan serta bahan kemasan Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku Biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha Atau kesepakatan dalam kelompok kerja Biaya produksi menentukan harga jual produk Penentuan harga jual juga harus mempertimbangkan modal dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk produksi Pengolahan produk kesehatan membutuhkan peralatan dan mesin kerja Biaya pembelian alat-alat kerja tersebut dihitung sebagai modal kerja Biaya modal kerja ini akan terbayar dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan Titik impas atau break even point adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan supaya kembali Setelah mencapai titik impas, sebuah usaha akan mulai dapat menghitung keuntungan penjualan Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan videonya Semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tadi Terima kasih untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton